Pria ini terbangun dan ternyata dia sudah dikubur hidup-hidup part 4. Setelah menghubungi organisasi teroris, dari dalam kubur pria kemudian menghubungi teman perempuannya yang bernama Dona. Pria meminta Dona untuk mencarikannya nomor Departemen Negara karena ini sedang situasi darurat dan sangat genting. Namun Dona menolak dengan alasan dia sedang sibuk dan ingin pergi ke supermarket untuk shopping. Pria kemudian mengohon ke Dona agar dia mau memberikannya nomor tersebut eh ternyata Dona malah merasa jika pria berbicara kepadanya dengan nada yang tinggi dan seperti memaksanya membuat Dona malah memarahi pria untuk jangan berteriak kepadanya. Pria di sini merasa dia tidak pernah berteriak dan berbicara sejelas mungkin juga akhirnya ikut emosi. Karena emang dia sedang dalam posisi hidup dan mati malah diajak berantem sama cewek Jahanam Sial 1 ini dan mereka pun malah saling berteriak dan memaki satu sama lain lewat telepon. Terima kasih sudah menonton!